Assalamualaikum teman-teman kali ini kita akan melihat home library teman-teman Darby selama di rumah bukan berarti kita tidak bisa mengunjungi perpustakaan dan membaca buku teman-teman bisa memanfaatkan home library agar wawasan kita bertambah yuk kita intip seperti apa sih home library teman-teman kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kau mungkin punya harta yang melimpah emas dan permata yang menumpuk tapi aku punya ibu yang membacakan buku untuk Corona masih menyelimuti kita dan membatasi gerak kita sehingga kita belum bisa untuk berjalan-jalan atau sekedar mengunjungi sanak saudara yang ada di kampung halaman tapi jangan khawatir karena kali ini kita akan berjalan-jalan melalui sebuah buku dengan judul Zim serunya naik pesawat bagaimana keseruan naik pesawat ada berbagai macam pesawat yang perlu kita ketahui dan biasanya kita naik pesawat yang mana yang ini atau ini dan dimanakah provinsi nenek atau kerabatmu yang biasa kalian kunjungi Sumatera Kalimanta Jawa Sulawesi atau di Papua Insya Allah setelah Corona berlalu kita semua dapat mengunjungi kerabat dan sanak saudara semoga saja Corona cepat berlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum nama ku Fatih aku dari kelas 2 Marwah ini perpustakaan di rumahku ini mini library terbuat dari kardus bekas loh nah ini adalah perpustakaan bunyinya Kak Airin wah rapi sekali ya Kak Airin juga rajin membaca buku-bukunya juga banyak sekali jenisnya ya hebat Kak Airin nah sekarang kita akan melihat library-nya Kak Rama wah Kak Rama lagi memilih-milih nih buku apa yang mau dibaca oh sepertinya Kak Rama membaca buku Muhammad Al-Fatih keren ya Kak Rama ini perpustakaan Kak Rama juga namanya wah bukunya banyak sekali ya Kak Rama jadi Kak Rama bisa bebas memilih membaca buku yang mana saja nah ini ini adalah home library Kakak Nadiem wah ada beanbag nya jadi kalau kita baca sambil senderan di beanbag pasti bakalan betah disini terus teman-teman ada yang sedang membaca siapa ya oh Kak Fauzan buku bukunya Kak Fauzan banyak sekali ya ada buku tentang Rasul Lolo ada juga buku tentang binatang binatang semangat terus ya Kak Fauzan semakin banyak kita membaca buku maka wawasan kita akan semakin luas wah hari ini aku baca buku apa ya yang ini sajalah wah Kakak Kaila katanya bingung mau baca apa rapi sekali ya layak belinya Kak Kaila teman-teman ini ini adalah area library nya Kak Akul dan Kak Java wah ada green screen nya itu pasti dipakai untuk PBR ya disini area buku-buku tentang Rasulullah sahabat-sahabat Rasulullah dan tokoh-tokoh muslim lainnya kemudian ada rak buku ada komik ini bagian encyclovedia education science wah ini pasti bagian favorit komik ada area untuk kin ada magazine dan buku-buku novel demikianlah home library dari sebagian teman-teman darbiners nah kalau teman-teman di rumah library nya seperti apa ya pasti jauh lebih keren tapi jangan lupa library nya sering-sering dikunjungi ya kata jk rolling ketika kamu ragu carilah di perpustakaan dan imam syafie berkata jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan selamat membaca teman-teman darbiners salam literasi wassalamualaikum